Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Youtube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dan ta'zim kami. Kuliah subuh gabungan Kelurahan Gandul pada kesempatan pagi hari ini. Dan seluruh jamaah yang tentunya walaupun tidak saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah penghormatan yang mulia dan lebih mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan diberikan kepada hadirin wal hadirat sekalian. Puji berserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allahi Rabbi yang karena perkenan dan izinnya. Yang karena taufik hidayah dan inayahnya pula. Kita sama-sama di kesempatan pagi hari ini. Masih diberikan waktu luang untuk bisa hadir bersama-sama. Menunjukkan keistiqomahan kita dan dawa mahkita. Di dalam melaksanakan satu kebaikan. Yang memiliki nilai ibadah di hadapan Allah. Yakni sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Kajian yang dilakukan oleh guru-guru kita yang mulia. Yang berada di Kelurahan Gandul ini. Semoga apa yang kita lakukan. Akan diberikan balasan pahala yang berlipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah. Tahribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliau lah. Kita bisa mengetahui antara yang hak dan yang batil. Yang karena perjuangan Rasulullah lah dahulu. Maka kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Serta karena perjuangan baginda Rasulullah. Kita bisa mengetahui mana yang harus kita lakukan. Dan mana segala sesuatu yang telah Allah haramkan buat kita sekalian. Selama menjalani hidup di dunia yang fana ini. Semoga salawat salam yang kita sampaikan kali ini menjadi wasilah. Turunnya berkah rahmat hidup dunia kita. Dan turunnya syafa'atul uzma dari beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil hisab ketika semua amalan-amalan kita dipintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah yang maha hadil dan maha hakim. Amin ya rabbal alamin ma'asyurul muslimin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada pelaksana kuliah subuh gabungan Kelurahan Gandul. Karena diberikan waktu untuk menyampaikan materi pada sempatan pagi hari ini yang memang rutin juga. Musola al-Rahman dengan beberapa jamaahnya melaksanakan di hari yang sama. Pun begitu bahwa penempatan kuliah subuh gabungan tingkat Kelurahan Gandul di Musola al-Rahman ini adalah sangat membanggakan buat kita semua. Cuma ada satu yang menurut saya adalah hanya miscommunication. Saya ngiranya hari ini kitabnya Ustadz Salahuddin. Materi ceramahnya adalah saya. Begitu saudara-saudara sekalian. Nah sekarang saya kitab kagak bawa. Ya mau kagak bawa saya ceramah baik dah ya. Nanti ada Ustadz Salahuddin datangnya belakangan kayaknya dia sengaja itu. Sengaja saya tahu biar Ustadz semuanya itu diborong. Sudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan dengan materi yang saya sampaikan. Terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf jika ada penyampaian saya yang kurang pas. Atau kalimat-kalimat saya yang kurang tersusun dan agak kasar. Karena memang saya makhluk kasar pak. Kalau saya makhluk halus, bapak-bapak gak ada di sini semuanya. Umaddi katanya. Dari hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim. Begitu banyak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Kepada baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa risalahnya. Yang kemudian aturan-aturan dan petunjuk tersebut juga berfungsi dan bisa digunakan. Dan memang wajib untuk umat Islam menjadikannya sebagai rujukan hukum utama. Dengan berbagai macam dan begitu banyaknya petunjuk-petunjuk Allah. Di dalam ayat Al-Quran. Yang mengajarkan bukan hanya persoalan dunia. Akan tetapi persoalan sampai kepada akhiratnya Allah. Yang hakaki abadi selamanya jika kita sudah memasuki ke alam tersebut. Dunia ini fana. Sementara. Akan tetapi walaupun sementara justru Allah mengajarkan kepada Rasul. Agar supaya kita tetap menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia. Kebahagiaan dan kesuksesan dunia. Kebaikan-kebaikan dunia. Wajib kita raih karena kenapa? Kedepannya juga begitu kita wafat meninggal dunia. Maka akan menjadi sebuah pengaruh apakah nanti di alam kubur kita mendapatkan kebahagiaan atau justru malah sengsara. Begitu masuk ke alam kubur, inilah pintu gerbangnya akhirat. Kenapa dikatakan pintu gerbangnya akhirat? Karena apa yang didapati oleh seorang hamba di alam kuburnya. Itu menjadi sebuah gambaran penjaminan kelak. Itu pun yang akan dia dapati ketika dia berada di alam akhirat. Makanya dunia wajib kita gunakan untuk meraih dan menggapai kesuksesan kita. Agar supaya kelak nanti di alam kubur dan akhirat kita pun mendapatkan kebahagiaan. Serta kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang sudah dijanjikan buat kita semua. Satu diantaranya bahwa ketika kita ditanya mana yang harus kita pilih dunia ini maunya sengsara atau bahagia. Maka buat orang yang normal pasti jawabannya dia akan mengaku dan meminta agar supaya mendapatkan kebahagiaan dunia. Nah secara realistis Pak. Orang di dunia ini cuma ada empat tipikal yang Allah berikan. Satu ada orang yang bahagia dunia sengsara akhirat. Dunianya enak. Mau belanja apa aja duit gak pernah kekurangan. Bini ngajakin kenyonya keriting beres. Bini ngambek lembukin duit selesai. Anteng gak kira-kira? Kalau bini anteng pasti suami tenang. Betul? Bener gak? Ini saya kalau ngomong bener apa kagak kira-kira ini? Kalau orang mana kagak bener Pak penjelain aja. Kalau Habib bilang iya bener berarti bener dah insya Allah. Kalau didampingin Habib. Habib gak mungkin mengajarin kita yang salah. Betul? Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dunia hebat. Dunia sukses. Dia senang. Karena memang diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Dengan serba kecukupan, harta, dan juga materi. Tapi itu semua kalau kita salah jalan. Maka kelak nanti di akhirat bisa jadi menyebabkan kesengsaraan buat kita. Nah Uzo. Kira-kira kalau dapat yang begini mau gak Pak? Dunia bahagia. Matinya sengsara masuk neraka di akhirat. Gak apa Pak? Duit banyak tapi di dunia Pak. Mau beli mobil cukup ada duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau beli motor nambahin lagi. Alhamdulillah. Mau bikin kontrakan tanah masih lebar. Alhamdulillah. Duitnya cukup. Mau kawin lagi juga bisa. Kalau duitnya banyak. Ah Ustadz banyak teman saya duitnya banyak. Kawin kagak jadi-jadi. Kalau kawin lagi mah urusan bukan masalah duit. Banyak betul. Betul. Lalu banyak orang yang ngojek online Pak. Bininya ada empat. Kan berarti bukan masalah duit. Betul. Masalahnya adalah Bapak berani. Apakah gak itu persoalannya. Sedara hadirin zaman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Model yang pertama itu. Kalau kita disuruh pilih pasti kita gak apa-apa. Nah yang kedua. Model orang sengsara dunia. Tapi nanti bahagia di akhiran. Di dunia boleh sengsara. Sama mirip sama apa yang dipersen sama orang-orang tua Betawi dulu. Hidup sengsara dunia jauh lebih baik. Ketimbang nanti di akhirat masuk neraka. Betul. Betul. Gak apa-apa di dunia kita sengsara. Gak apa-apa duit serbakan. Kekurangan. Gak apa-apa. Kita lapar karena banyak kuasa. Yang penting mati husnul khotimah. Begitu dibangkitkan kelak masuk ke alam akhirat. Maka ditakdirkan oleh Allah. Masuk ke dalam surganya tanpa hisap. Alhamdulillah. Tapi kalau masih ada pilihan lagi mah ini jangan dipilih juga. Ya habis di dunia susah bener. Mau kondangan minjem duit-mulung minjem duit. Gantinya kagak. Kan jadi kagak enak juga. Betul. Betul. Tapi orang-orang sini mah Alhamdulillah saya lihat ini wajah-wajah orang-orang pada mampu semua. Bangsa di dompetnya ini banyak duitnya. Alhamdulillah. Yang ketiga modelnya Pak. Yang ketiga modelnya Pak. Orang ada yang sengsara dunia juga nanti sengsara di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Mereka akan diajarin sama ulama ulama-ulama kita bahkan dicontohin sama ulama kita. Pasti setiap doa apapun. Pasti setiap doa apapun panjang permohonannya. Ujungnya yang kita tunggu adalah Rabbana atina fi dunia wa fil akhirati hasana wa kina azab. Amin dong Pak. Amin. Amin pakai disuruh Pak. Besok 2024 gak usah pakai disuruh. Kalau wajah samsunit amin, amin aja udah. Ini sekarang model baru disuruh amin. Kobul diganti sama dia. Ini kayaknya orang amin semua ini. Kalaupun beda ya demokrasi biarinin aja ya gak? Kalau kata Mu'alim Sofani Zomimah besoknya 2024 milihnya bukan Anis berarti beg. Itu kata Mu'alim bukan kata saya. Kata Mu'alim begitu ya. Jadi 2024 harus menang. Tampaknya Ustaz. Untung saya gak diri. Saya kalau diri ngeri emang Pak. Ngeri kelewat ngomongnya. Makanya saya duduk aja. Sudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini ayat Qur'an. Di dalam Al-Baqarah ayat 201 sambungan 200. Itu ayat surat Al-Baqarah. Dimana ayat ini turunnya asbabnya adalah ketika orang-orang Arab saat itu. Kalau berangkat haji selesai manasik nih. Selesai haji ya. Dia itu bukan ingat sama Allah. Tapi yang dibagam bangga ini yang disebutin apa? Yaitu kehebatan kakek nenek moyang mereka itu dulu. Dan apabila kata Allah ini nyampein kepada Nabi. Kalian telah menyelesaikan manasik atau haji. Allah nyuruh tu. Apa yang Muhammad setelah haji kau selesai lakukan? Fadzkurullah. Zikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah hanya kepada Al. Sebagai mana kau ingat kau nyebut-nyebut dulu nenek moyangmu hebat-hebat. Dan bahkan harus jauh lebih hebat dari orang tuamu kau sebut nama Allah. Ini ayatnya nih. Dulu kan orang Arab bangga-banggain nenek moyang tuh pak. Makanya kita gak boleh bangga-banggain nenek moyang kita. Tapi kalau baik-baik boleh kita bangga-banggain. Ini nyombong-nyombongin yang kagak beres-beres. Makanya di ayat 201 tuh Allah lanjutkan. Waminhum man yakulu rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana tawakina aza banar. Kita kan ketemu kan? Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana tawakina aza banar. Dan sebagian dari mereka kata Allah man yakulu. Mereka itu ngomong. Minta doa. Rabbana atina fid dunya hasalah. Ya Allah ya Tuhan kami. Datangkan kepada kami. Apa? Atina fid dunya hasana. Kebaikan dan kebahagiaan dunya. Wafil akhirat dan juga kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Wa kina aza banar tidak sampai disitu. Ya Allah kami minta agar supaya kelak di akhirat. Hindari kami dari siksa api neraka. Lah aminnya susah amat Rabbana. Rabbana pakai ampli punuh ini. Biasanya jangan pakai ampli apa? Amin coblos baik udah ya. Alhamdulillah. Pak, pak, pak. 2024 bukan urusan kita. Betul? Urusan pemerintah untuk menjelaksanakannya benar. Tapi milih itu hak kita. Maka jangan sampai salah. Pak, salah pilih pemimpin bahaya. Bukan hanya urusan dunia. Nanti di akhirat ditanyain sama Allah subhanahu. Biar benar pilihan kita, ngikutin siapa? Ngikutin ulama. Ulama-ulama yang istiqomah. Alhamdulillah. Ya kapan lagi saya ngomong begini rame-rame. Tenang, ada Haji Samsun. Dia perlu pindu kagak, dikeplang sama orang. Jadi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhir, memang Allah ajarin kepada Nabi. Dan ini akhirnya berlaku kepada kita. Makanya kita akhirnya menyebut ini doa namanya doa sapu jagad. Kenapa sapu jagad? Sapu ngapain, Pak? Bersih, ngumpulin. Maka acara apa? Hajar. Doa panjang banget nih, Kiai. Apalagi ada orang yang meninggal misalnya tahlilan. Kayaknya baca yang panjang. Itu jamaah udah naik tangannya. Sampai turun lagi. Sampai naik lagi setengah. Turun lagi. Emang ini tungguin apaan? Rabbana. Begitu Rabbana. Ah, cindak baru. Nih, dia baru doa nih. Makanya ada punya inisiatif tuh ulama kek. Kalau acaranya udah banyak malam, dia suruh doa apa yang dia baca. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ahdina fi dunia hasarah. Oh, kata jamaah. Ini baru Kiai beneran nih, begitu. Bengsek banget, sudah sekalian. Karena memang semua apa yang kita minta, semua apa yang kita harapkan dari Allah, ujung terakhirnya adalah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat terhindar dari siksa api neraka. Amin. Bal alam. Sudara hadirin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Naso'iul Ibad yang dituliskan oleh ulam manusantara kita dahulu. Di zamannya luar biasa sampai saat ini pun beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Bukan hanya Indonesia yang belajar dengan beliau. Tapi ulama-ulama dunia belajar bersama dengan beliau. Saking hebat dan luas ilmu beliau. Alim soleh. Karyanya begitu banyak. Yang akhirnya menjadi rujukan pondok-pondok pesantren dunia bukan hanya di Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menukilkan satu hadis di dalam kitab tersebut. yang berbunyi wa alamatus sa'adati arba'ud. Ini Nabi bicara seperti itu tuh. Dituliskan oleh beliau di dalam kitab beliau. Alamatus sa'adati arba'ud. Bahwa ada empat ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama adalah Zikruzzunubil madiyati. Kemudian beliau menerangkan itu makna daripada kalimat tersebut. Bahwa orang yang memiliki ciri. Empat diantara yang disebutkan oleh Nabi ini. Berarti itu orang termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukan hanya dunia akan tetapi terus sampai kepada akhirat. Zikruzzunubil madiyati Orang itu selalu ingat dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau diantara kita pak Saya yakin termasuk yang ngomong nih Banyak dosa Pernah berbuat salah Pernah berbuat dosa Kemudian kita Zikruzzunub Ingat dengan dosa itu Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita mampu banyak beristighfar kepada Allah Maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah Nabi jaminin ke kita pak Kenapa Nabi ngomong begini? Karena Nabi tahu umatnya Nabi Muhammad Apalagi di akhir zaman Apalagi model kaya kita yang tinggal di gandul nih pak Bukan di ngadil doang kali ustaz di dunia Ya betul maksudnya begitu Pasti pernah berbuat dosa dan salah Karena Rasul tahu model begitu Maka Rasul itu ngajarin ke kita Untuk banyak-banyak ingat dengan dosa yang pernah kita kerjakan Agar supaya apa termotivasi di diri kita Ini mengamalkan satu ayat Quran Kau baca ayat ini pak Kudunya kita malu kalau enggak buru-buru sholat Kalau azan tiba Kudunya kita malu sama Allah Ketika ada pengajian di tempat kita Kita kagak datang Kudunya kita malu sama Allah Ketika diajak ibadah sodakoh Lalu kita pura-pura Kenapa? Karena Allah nyuruh kita Dan bersegeralah kalian Ditujukan umum kepada kita semua Bukan cuma satu orang Untuk menuju pengampunan Tuhan kalian Yaitu Allah subhanahu Berarti beristighfar Itu perintah Allah bukan Minta ampunan kepada Allah Perintah Allah bukan pak Alat fardu wajib Bagi setiap muslim dan mu'min Maka ketika waktu sudah masuk Bersegeralah kita untuk menggapai itu Kenapa? Kalau Allah reda Intinya bahwa penghapusan dosa Allah Berikan kepada kita Duduk bermajlis ilmu Seperti ini pak Harusnya kita bersegera Raih Ilamagfirotim mirrobikum Karena itu satu diantara Menjadi wasilah Turunnya pengampunan dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Ngomong-ngomong Saya mau tanya nih orang-orang sini pak Yang ada di sini nih semuanya nih Ini kan ahli ibadah semua nih Saya mau tanya kira-kira Saya pernah enggak berbuat dosa pak Enggak pernah Sering Sama mau yang ngomong pak Kita semua manusia Ada potensi untuk berbuat dosa Karena justru potensi itulah pak Diadakan oleh Allah Dia diri kita Yang namanya syahwat dan nafsu Justru ini akan menjadi tolak ukur Bahwa kelak kalau kita mampu Mampu untuk melakukannya Mampu untuk mengantisipasinya Maka insya Allah Pengampunan dari Allah turun kepada kita Disitulah terbukti kita Manusia-manusia Ciptaan Allah yang beriman Yang memang Benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang enggak punya dosa Itu cuma malaikat pak Kan enggak mungkin juga kita jadi malaikat Malaikat pak Karakternya amat duit Kagak tapi engeh Amat perempuan Oh enggak Saya mau tanya Apa kita mau begitu Nggak perempuan Ampali perempuan telanjang Kita lek aja ke gedoyan Tisan kumami Ada apa begitu Mau begitu pak pak Enggak kawin-kawin gitu Kan pasti enggak mau Karena memang itu termasuk satu Di antara kudat Allah Secara fitrah Diberikan kepada Allah Kepada bangsa yang namanya manusia Jadi kita syukuri Alhamdulillah Dengan ada potensi berbuat dosa Kalau kita mampu untuk menahan Bermanajer Maka insya Allah jadi pahala buat kita Disitulah letak kemuliaan bangsa Yang namanya manusia Kita gimana gak mau berbuat dosa pak Emang kadang-kadang itu Perbuatan dosa marahin kita Bener gak Dulu kita marahin potensi-potensi dosa Sekarang perbuatan-perbuatan itu justru pak Itu disiapkan, disediakan Justru di depan mata kita Marahin Coba itu Di kamar kita ada TV Betul-betul TV sekarang pemancernya pakai Youtube Coba itu Anak kita nonton Kita enggak kontrol Apalagi enggak dibatasi Pelayanannya ada Nah ini pentingnya kontrol kita Sebagai orang tua Terhadap anak-anak kita Penting kontrolnya seorang guru Terhadap murid-muridnya Agar supaya tidak terjebak Dengan konten-konten Yang justru Merusak moral dan akhlak mereka Itu yang pertama Yang kedua Kata rasul Tanda orang yang mendapatkan Kebahagiaan dunia dan akhiratnya itu Dia selalu melupakan Kebaikan yang pernah dia lakukan Beramal di musola Enggak disebut-sebut Wakab di masjid Mau dibangun Enggak disebut-sebut Kadang-kadang kita Saking ikhlas Ikhlas Di masjid Buktinya itu Di masjid Kaga disiharin nama gua Hamba Allah 6 juta rupiah Beralamatkan di jalan Melati RT 03 RW 01 Nomor sekian Namanya Enggak disebut Hamba Allah Alamatnya lengkap Bukan orang paham Itu enggak pak RT nomornya itu Sudara hadirin jamaah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amam bangga diri Kita kadang-kadang Itu masjid Kalau enggak ada gua Baga bakalan jadi Coba itu Padahal kan yang bangun Matukang pak Bener gak Kalau ngomong Tukang Tapi tukang Emang tawadu semua dia Tawar ada duit Maksudnya Walaupun masjid Terbanyak kan harus dibayar Betul-betul Lalu gak dibayar Mana kebininya Mau dari mana itu tukang Itu mah wajar Enggak usah diribut-ributin Sama model kiai pak Dari ulama Itu harus dimuliain Bukan berarti orang ikhlas Kiai ikhlas Terus pulang Kaga di amplopin Bukan Setuju gak kira-kira Kalau saya ngomongin Iya Itu ada penjaminan dari rasul Menakroma aliman Siapa orang yang memuliakan orang alim Berarti ulama Makanya ngingetnya Ulamanya Alimnya Ini kadang-kadang kan kita Maaf-maaf gitu ya Baru bisa baca dua tahlil Ustadz Kaga dipanggil ustad Marah Tapi bukan disini Alhamdulillah Sono jauh sono Jadi orang yang memuliakan orang alim ulama Orang yang alim Mulia semulia-mulianya Termasuk menghargai ulama Orang alim Fakot akromani kata rasul Kelak nanti Pasti Dia Memuliakan aku Kalau kita sudah memuliakan rasul Berarti dapat pahala Bener gak? Pak Pak Romani saya ngomongin begini Marah Romani Jangan marah Emang kita ngomong apa adanya Betul Kalau saya Jangan dipikirin Ini musolak ngkong saya Iya Abis ngisi begini Terus pakai mikirin Jangan Kasih Pikirin Enggak Saya diajar sama guru saya Termasuk kayak jenggot naga Dulu saya masih Saya masih Sengaji Pak Beliau pesen Lo kalau depan Jadi nanti Dipanggil ustaz Dipanggil ulama Dipanggil kiai Dipanggil da'i Maka harum Makan amplop Harum Saya gak pernah makan amplop Begitu Ini harus jadi prinsip Buat kita Setuju gak? Masih ada dua lagi tuh Pak Ciri-ciri Orang yang mendapatkan Kebahagiaan dunia Sampai Akhirat Dengan Berpatokan Atau Ber Standar Dasarnya Adalah Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Tawwakina Adha Banar Amin Ya Rabbal Alamin Mohon ridonya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Hasil liputan video ini Mudah-mudahan Bisa memberikan informasi Yang bermanfaat Untuk semuanya Terima kasih telah menonton Video ini Sampai selesai Mohon di like Subscribe Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton